Jenazah Seneng Mujiasi atau JC Lorena, WNI asal Muna yang dibunuh oleh seorang bankir di Hongkong, tiba di rumahnya Rabu Malam. Keluarga menyambut jenazah dengan histeris dan meminta pelaku dihukum berat. Juminam histeris, saat melihat jenazah putrinya Seneng Mujiasi tiba di kediamannya di desa Sidomak Murmuna Barat, Sulawesi Tenggara, Rabu Malam. Keluarga Seneng tak terima, putri mereka dibunuh dengan sadis saat berada di Hongkong. Sebelumnya Juminam telah menanti kedatangan jenazah dari Hongkong selama hampir dua pekan. Kedatangan jenazah yang juga dikenal dengan nama jese Lorena Ruri ini disambut oleh ratusan warga. Jenazah datang dengan dikawal oleh utusan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Hongkong dan pemerintah setempat. Kita sudah menyaksikan semua bahwa hari ini kita atas nama pemerintah Kabupaten Munda Barat dan keluarga besar Mujiasi, jenazah almarhumah sudah tiba dengan selamat di sini dan kami keluarga akan melakukan prosesi sejarah Islam. Jenazah kemudian disalati dan disiapkan untuk dimakamkan di dekat kediaman Seneng. Sebelum dimakamkan, sebuah ritual adat setempat sempat dilakukan oleh warga. Setelah itu jenazah langsung dimakamkan. Sebelumnya, selain jenazah Seneng, jenazah Sumarti Ningsih yang juga menjadi korban pembunuhan telah dipulangkan keluarganya di Cilacapcoa tengah Rabu pagi. Jenazah Sumarti telah dimakamkan di pemakaman umum desa Gandrumangu. Sumarti Ningsih meninggalkan seorang anak berusia lima tahun yang selama ini dititipkan ke orang tuanya. Keluarga Sumarti juga berharap laku pembunuhan diganjar hukuman seberat-beratnya. Selasa lalu, jenazah Sumarti Ningsih dan Seneng Mujiasih tiba di Bandar Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Keduanya merupakan warga Indonesia yang menjadi korban pembunuhan seorang bankir asal Inggris, George Rourke Jating, saat berada di Hong Kong akhir Oktober lalu. Kedua jenazah ditemukan oleh polisi 1 November lalu, saat Jating meminta polisi memeriksa apartemen mewahnya di Distrik Wan Chai. Polisi mendapati jenazah Sumarti di dalam sebuah kopor yang dilatakkan di balkon. Sementara jenazah Seneng berada di sofa ruang tamu. Saat ini pengadilan Hong Kong yang menangani kasus ini menanti hasil tes kecewaan pemuda 29 tahun itu. Rencananya, tidak akan kembali dilajutkan 24 November nanti. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih.